Wakil tunggal putra China abis di perempat final, dua diantaranya dibabat abis oleh Anthony Sinisuka Ginting Berikut komentar BL China atas kekalahan Lucy Feng oleh wakil Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting Hanya Stone yang bisa bersaing dengan Jinting di depan net, bahkan Axel Sen setengah langkah di belakang mereka Apa yang bisa dilakukan Li, jika dia tidak mampu mengembalikan bola, Ginting juga pemain ofensif yang bagus dan cepat, lumayan bisa bermain tiga ronde Adegan ini layak mendapatkan ulasan yang bagus, Lucy Feng punya kesempatan, memimpin 10-6 di game ketiga Ginting mencetak skor 10-1, poin itu karena kesalahan servis, mentalitas Li bisa dibayangkan usia 23 tahun sudah tidak muda lagi Jika Anda tidak berusaha keras, Anda mungkin tidak akan memiliki kesempatan, tidak ada masalah dengan arahan pelatih Sun Jun Sebenarnya tidak buruk, lagi pula Ting Ting adalah seorang master, bubuk bekicot seperti Lu, juga perlahan menembus Nyatanya, Lucy Feng bermain sangat baik, dan masih ada perlawanan pengejaran poin, dan mentalitas Lu banyak meningkat Pada akhirnya memang tidak sebaik Ginting dari segi teknik, sayang sekali, tapi performa hari ini bagus banget Saya juga merasa sangat disayangkan, tetapi saya bermain sangat baik di game kedua Setelah mendapatkan kekuatan otot, Lucy Feng tidak kekurangan keterampilan net ofensif dan defensif Satu-satunya perbedaan adalah pengalaman dan mentalitas Mainkan permainan, terus bekerja keras dan jangan menyerah Saya ingin melihat lebih banyak perayaan di kelas 2 di masa mendatang Ini pertama kali Lucy Feng melawan Ginting, sudah sangat bagus, percayalah pada diri sendiri Tidak masalah, Anda bisa melakukannya, Feng Zai teruskan Jika Anda menganggapnya sebagai pemain kelas 2, maka dia sangat bagus Jika Anda menganggapnya sebagai masa depan tunggal putra Tiongkok, maka dia benar-benar tidak bermain bagus hari ini Mengapa pemain ini bermain seperti orang tua, dengan tembakan yang diatur dengan baik Tanpa dorongan dan kelincahan sama sekali dari seorang pemuda, dan bola selalu tidak bergoyang seperti dia Tidak ada yang bisa meninggalkan permainan ini dengan senyuman setelah menonton gelombang 10-2 di tengah Tunggal putra tidak ada harapan Tidak akan ada lagi Lindan yang keluar dalam jangka pendek Terima kenyataan dan saksikan para pemain menerobos langkah demi langkah Meski sayang untuk mengatakan kali ini, dibandingkan dengan yang sebelumnya Saya telah membuat beberapa terobosan, saya yakin Anda akan memiliki kemajuan dan kinerja yang lebih baik di lain waktu Sangat bagus, lu bermain sangat larut kemarin Lu kelelahan, dan lu bisa bermain 3 putaran hari ini Masih skor yang sangat dekat, selangkah demi selangkah Kemajuan besar telah dicapai Main lebih banyak lagi, saya merasa kontrol ritme dan mentalitas masih perlu dilatih Saya selalu merasa akan mengikuti ritme lawan untuk menuju ke grup Tunggal putra Ada terlalu banyak kesalahan dalam permainan bola Tetapi di turnamen ini lu berhasil mengalahkan Li Zijia Lain kali kita akan menembus Ting Ting Feng Zai masih muda dan belum berpengalaman secara mental Menurut arahan Direktur Sun, bukan karena pelatih kita gagal menganalisis kemungkinan kondisi ideologis dan psikologis pemain kita Dan membimbing mereka menuju kedewasaan Selebihnya tergantung kemampuan eksekusi para pemain Dan skill serta aura harus ditingkatkan bersama Teknik memungkinkan Anda melewati jalan yang sulit dengan cepat Dan pemikiran aura membuat Anda tidak perlu memutar jalan yang tidak perlu Jinting masih bisa kalah jika Lu bisa mengontrol ritme Mengapa Feng Zai bertarung dengan Jinting begitu cepat Intinya Lu Si Feng masih perlu terus bekerja keras Paru pertama dan paru kedua dari game terakhir sedikit disayangkan Tapi percayalah Saya bermain sangat baik hari ini Selamat tahun baru Selamat tahun baru Saya pikir kita mengalahkan ayam pedas Li Zijia Tadi malam pada jam 12 malam Dan hari ini Lu bermain melawan Ginting di pertandingan awal Ini adalah pertandingan yang sangat bagus Jika kita menunggu beberapa jam lagi Peluang Feng Zai akan menjadi lebih besar lagi Waktu istirahat Lu Si Feng terlalu singkat Sejak awal Masalah penilaian garis bawah ini belum diperbaiki Permainan ini benar-benar menyakitkan Jika Anda tidak melepaskan garis bawah Anda mungkin menang